Aku mau berangkatin omroh, tapi gak ada syaratnya sih, yang penting gratis aja. Torik Halilintar bagikan omroh gratis kembali menyita perhatian. Hal ini menjadi topik hangat di kalangan warganet. Terlebih setelah ibu artis Indonesia tersebut Kenny Farouk mengungkapkan bahwa Torik sudah memiliki gelar haji sejak usia 56 hari. Sejak statement dari Kenny Farouk tentang Torik yang sudah haji sejak kecil, nama Torik memang menjadi bulan-bulanan di kalangan warganet. Banyak dari mereka mengomentari dengan berbagai nada, termasuk menyinggung tentang Torik yang disebut telah haji sejak usia 2 bulan. Namun Torik telah menyadari bahwa ia menjadi bahan ejekan dari warganet. Sebagai respon, ia mengambil langkah untuk membalas dengan cara yang unik. Melalui akun media sosialnya, Torik mengunggah video yang menawarkan hadiah kepada netizen. Ia menganggap bahwa kreativitas netizen dalam berkomentar, baik dalam unggahan maupun kolom komentar di internet patut mendapatkan apresiasi. Torik berharap bahwa komentar-komentar netizen bisa menjadi doa baginya untuk menjalankan ibadah haji di tahun depan. Ia menyadari bahwa orang menginginkan kesempatan untuk beribadah di Tanah Suci Mekah. Nah, dengan itu, Torik berencana memberikan hadiah pergi umroh kepada netizen yang memberikan komentar tentang haji Torik yang paling kreatif. Tidak ada syarat tusu selain kreativitas dalam komentar tersebut. Pengumuman tentang Torik Kalilintar bagikan umroh gratis mendapatkan sambutan positif dari banyak warganet. Netizen pun segera berlomba-lomba menulis komentar kreatif untuk kesempatan mendapatkan hadiah tersebut. Viralnya, cerita tentang Torik Kalilintar yang disebut sudah haji sejak usia dua bulan terjadi pada momen sakran lamarannya. Meskipun demikian, Torik tampaknya menghadapi situasi tersebut dengan sikap yang santai. Respon dari warganet pun bermacam-macam, dengan beberapa merasa geram karena cerita tersebut dibagikan pada momen yang seharusnya sakran. Gene Faru telah melakukan klarifikasi mengenai ucapannya tersebut. Menurutnya, ia menyampaikan hal tersebut dalam upaya untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan mencairkan suasana. Setelah kabar mengenai haji Torik tersebar, Torik Kalilintar memang menjadi sasaran olok-olokan di komentar-komentar warganet di media sosial. Namun Torik sendiri tidak terlalu mempermasalahkan respon netizen tersebut. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap baik hati dengan memberikan kesempatan kepada salah satu netizen yang memberikan komentar paling kreatif mengenai haji Torik untuk mendapatkan hadiah umroh. Terima kasih telah menonton!